Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube Bunda Nisa yang baik hatinya Dimanapun berada Selamat berjumpa kembali Dengan channel kesayangan Channel kesayangan kita semua Channel Bunda Nisa BNI Hong Kong Kreatif Selalu bersyukur dan semangat Berkarya Apa kabar sahabat-sahabat semua Semoga sahabat-sahabat semuanya Senantiasa dalam Keadaan bahagia Serta sehat Oh ya seperti biasanya Jangan lupa tetap semangat Tetap semangat Jaga kesehatan Jaga pola makan dan istirahat Istirahat yang cukup Ya kan Karena dengan istirahat yang cukup Maka kesehatan kita akan selalu terjaga Dengan istirahat yang cukup Maka mood kita pun akan selalu happy dan ceria Ya kan Dan yang tidak kalah penting lagi Jangan lupa untuk selalu bersyukur Ya bersyukur di dalam segala suasana Baik itu suasana yang Menyenangkan Maupun suasana yang tidak menyenangkan Baik itu suasana yang Kita pinta Maupun suasana yang Tidak kita pinta Apapun yang terjadi pada diri kita Kita harus senantiasa bersyukur Bersyukur dalam Nikmat Dalam suasana apapun Bersyukur dalam hal sekecil apapun Kita harus bersyukur Maka barang siapa yang pandai Bersyukur Bisa bersyukur Maka dia akan menjadi pribadi yang selalu bersyukur Karena bersyukur itu sangat penting ya Bersyukur itu juga sangat disukai Allah Ya kan Dengan bersyukur Maka nikmat yang ada pada diri kita Akan ditetapkan Dengan bersyukur Maka nikmat yang ada pada diri kita pun Akan ditambahkan Ya Mungkin teman-teman juga udah Sering mendengar ya Di dalam Al-Quran Sering disebutkan bahwa Barang siapa yang bersyukur Maka akan ditambahkan Nikmat yang ada padamu Dan Barang siapa yang Kufur Maka nikmatnya akan dicabut Atau akan hilang Jadi bersyukurlah Selama Nikmat itu Dengan apa yang Terjadi pada diri kita Di sekitaran kita Ya bersyukur Dengan setiap kebaikan Dan barang siapa Tidak bersyukur Kepada Allah Maka dia pun Sebenarnya tidak berterima kasih Kepada manusia Barang siapa tidak berterima kasih Kepada manusia Dia pun Sama sepertinya Dia tidak bersyukur Kepada Allah Karena kebaikan Kebaikan manusia Itu pun datangnya Dari Allah Ya kan Kita lebih pada harus Menintropeksi ke dalam Ya daripada melihat keluar Kita sebenarnya Lebih baik Menintropeksi diri Ya kan Jadi pada sibuk menyalahkan orang lain Lebih baik kita sibuk Menintropeksi diri Sibuk memperbaiki diri Gitu ya Jadi kita harus Semangat setiap hari Terus bersyukur Terus intropeksi Itu ya Jadi nanti akan Ketemulah Jati diri kita Siapa yang sebenarnya Dan tidak lagi Kita menjadi orang Atau menjadi pribadi Yang selalu menyalahkan orang lain Karena itu Paling buruk-buruknya orang Dia selalu melihat Kesalahan orang lain Namun dia tidak bisa Berkaca dengan dirinya Sendiri Iya kan Dan sebaik-baik orang Adalah Dia yang mau Mendengarkan nasihat Dan nasihat Kebaikan Yang datang Dari manapun Dari siapapun Jadi jangan melihat Siapa yang menyampaikan Tapi lihatlah Apa yang disampaikan Jadi kita harus Menghargai Orang-orang di sekitar Yang membawa kebaikan Yang membawa nasihat baik Mungkin Jadi kita harus Mau mendengarkan Mendengarkan dengan telinga Mengolahkan dengan pikiran Dan dimasukkan ke dalam hati Jika itu benar Jadi kalau Dia tidak mau mendengarkan Nasihat Tidak mau mendengar Tidak menjadi pendengar yang baik Tidak Apa ya Mau Menjalankan Atau Menjalankan Apa yang dinasihatkan Itu kita sangat Sebel tentunya Jadi Jadi orang itu harus Mau mendengar Dan Menuruti Apa yang Sekira-kira benar Itu juga Kita harus Ikut disitu Namun Apabila kita berada Dalam posisi yang Mungkin Punya teman kita Atau punya saudara Atau keluarga kita Yang tidak Mendengar Nasihat yang baik Tidak mau menjadi pendengar yang baik Tidak mau Mengerti Apa sih yang sebenarnya dia mau Pasti disitu Akan terjadilah Yang namanya Pro dan Contra Atau akan terjadilah Kerenggangan jarak Karena Mereka Di antara mereka Tidak ada lagi Yang mau mendengar Jadi Sebaik-baik Teman Sebaik-baik Sahabat Sebaik-baiknya Kita Itu adalah Menjadi Pendengar yang baik Ketika seseorang Menjadi pendengar yang baik Maka dia akan Tidak hanya Mendengar Dewi Telinga Dia akan Mendengarkannya Dengan hatinya Dengan Pikirannya Sampai dengan hati Dia akan Punya empati Disitu Dia akan Mencoba Merasakan Sebenarnya Apa sih yang Dia mau Apa yang Dia inginkan Jadi kita Mendengar Tidak hanya Dengan telinga Melihat Tidak ingat dengan mata Jadi kita Ikut merasakan Sebenarnya Apa sih Yang terjadi Pada orang ini Apa sih Sebenarnya Dia mau Apa sih Seperti itu Dan Bayangkan Kalau misalnya Kita di dalam Posisi dia Jadi kita Tidak hanya Mendengar dengan Mata Dan telinga Yang luar Maksudnya Telinga itu Harus diserap Ke otak Terus Kita harus Diolah Rasa Aku Seandainya Aku jadi dia Nanti kita Akan Masuk ke hati Akan punya empati Oh iya Kalau aku begini Mungkin aku Tidak bisa Jadi jangan Mudah Menghakimi Atau Menjudge Belum tentu Kalau misalnya Kamu itu Dalam posisi dia Kamu bisa Seperti dia Belum tentu Nah Jadi Kalau melihat orang Tuh Jangan Nanya Dari mata Dan telingamu Tapi Pakai perasaan Pakai perasaan Pakai Dengarkan Dengan Benar Dengan Benar Apa sih Yang Sebenarnya Yang Apa sih Sebenarnya Yang Menjadi Pikiran dia Atau Apa sih Sebenarnya Yang dia Mau Apa sih Sebenarnya Yang Sebenarnya Yang Di Dalam Dirinya Dia Seperti itu Jadi 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 Seperti itu Apabila Kita Tidak Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Buat Teman Keluarga Atau Saudara Atau Orang Orang Di Sekitar Otomatis Mereka Pun Tidak Suka Dengan Orang Yang Tidak Mendengarkan Karena Dengan Mendengarkan Kita Akan Mengerti Kemongan Seseorang Dengan Mendengarkan Dengan Empat Kita Akan Tumbuh Simpati Tumbuh Empati Tumbuh Akan Ikut Merasakan Apa Yang Menjadi Beban Jadi Tidak Hanya Mendengarkan Dengan Telinga Dan Mata Yang Kosong Jadi Harus Didengarkan Dengan Hati Supaya Ikut Merasakan Apa Si Sebenarnya Yang Menjadi Beban Yang Menjadi Pikiran Dia Yang Menjadi Yang Selalu Ya Rasakan Apa Api Bagaimana Kalau Aku Di Posisi Dia Nah Seperti Itu Jadi Kalau Cuman Mendengarkan Dengan Pakai Mata Dantinga Itu Sangat Menggampangkan Karena Dia Tidak Merasakan Sebenarnya Apa Yang Terjadi Pada Orang Ini Seperti Itu Namun Ketika Kita Bisa Mendengarkan Dengan Hati Bisa Menyimak Dengan Saksama Bisa Mengerti Apa Sebenarnya Yang Dia Mau Aku Harus Bagaimana Aku Mau Berbuat Apa Seperti Itu Jadi Tidak Bertanya Aku Harus Gimana Berarti Dia Tidak Sambung Jadi Komunikasinya Tidak Konek Ketika Kita Sambung Kita Harus Menjelaskan Kamu Seperti Ini Tidak Jadi Dia Konek Dengan Sendirinya Karena Dia Sudah Menjadi Pendengar Yang Baik Dia Mengerti Hati Dan Perasaannya Seperti Itu Judulnya Apa Ya Kau Jadikan Situ Tadi Oke Karena Udah Mau Sepuluh Menit Kayaknya Udah Kita Sepuluh Menit Aja Karena Supaya Supaya Kita Tetap Belajar Menasah Public Speaking Tetap Ada Jadi Tidak Perlu Panjang Cukup Sepuluh Menit Saja Terima Kasih Buat Yang Sudah Menyimak Dengan Seksama Dan Mendengarkan Dengan Baik Terima Kasih Semoga Teman Teman Semuanya Sehat Selalu Ya Pundin Desa Mohon Maaf Ya Jika Ada Kesalahan Dalam Tutur Kata Maupun Tinggal Laku Yang Kurang Supan Mohon Dimaafkan Seperti Biasanya Buda Desa Mau Sarapan Pagi Buat Teman Teman Semangat Dan Jangan Lupa Sarapan Pagi Ya Oke Buda Desa Cukupkan Sekian Mohon Maaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Maupun Kurang Berkenan Di Hati Mohon Dimaafkan Terima Kasih Banyak Atas Segala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sia Nis Ternyata Dimaafkan Dimaafkan Dimaafkan